Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas penyaluran beras pemerintah cadangan pangan tahun 2023 bersama perumpul. Hal ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas penyaluran beras pemerintah cadangan pangan tahun 2023 di Ewarung, Amanah 1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, yang turut juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Noviarman. Kecamatan Jambi Timur dan Kepala Pulau Kanwil Jambi. Dalam sambutannya Maulana mengatakan penyaluran beras ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran bagi penerima bantuan. Dalam bantuan pangan berupa beras yang masing-masing KPM akan mendapatkan sebanyak 10 kg yang diberikan secara berurutan dalam 3 bulan ke depan. Maulana juga sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai sangat membantu bagi warga kota Jambi Untuk Kota Jambi sendiri, jumlah KPM penerima bantuan beras tersebut adalah sebanyak 27.300 lebih dengan total 273 ton beras. Masing KPM 10 kg akan diberikan secara berurutan dalam 3 bulan ke depan. Dan kami sangat mengapresiasi kegiatan ini ya karena sangat membantu bagi warga kami. Di kota Jambi juga 27.300 lebih. KPM yang menerima bantuan 10.300 berarti 273 ton. Insya Allah ini meringankan pengeluaran dan bantuan tanggal dari warga kita yang KPM dan juga akan menemukan invasional untuk menjelang imun titik. Karena itu, pada semua warga yang menerima, akan menjelaskan selamat, menempatkan berasnya untuk keluarga. Karena kualitasnya bagus ya, jangan ada yang dijual, tapi dimanfaatkan sendiri untuk memperbaiki kebutuhan karbohidrat dari keluarga misi. Terima kasih telah menonton!